Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Salwa dalam acara Salam Pramuka Rai Muna bukan ajang sekedar pesta, tapi ajang mencari saudara Rekan-rekan disini, silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya Menjadi pelaku sejarah, dan ini kegiatan sekali seumur hidup kalian Karena pastinya di Rai Muna Cabang yang akan datang Kalian sudah lewat dari usia, peserta diri, dan semua Kemudian juga diantara kalian akan yakin juga Kemarin sudah ada yang mulai menjadi peserta atau panitia Ya tentunya panitia di kegiatan Rai Muna Cabang Sudah ada kandirisasi, dan pastinya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang Seperti hanya saya, tidak ada yang pernah menyangka 94 menyelenggarakan kegiatan Rai Muna Cabang Dan hari ini saya berdiri disini untuk membuka kegiatan ini Setelah 30 tahun kemudian Ya artinya R-stafet kepemimpinan roda organisasi itu akan terus berputar Dan kalianlah 10-15 tahun yang akan datang Jangan hanya menjadi kadang peramuka untuk meneruskan kegiatan Aktivitas organisasi di luar di rambingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di sini sedang ada kandirisasi di luar di rambingnya Dari Komisi Penelakian Masyarakat Siaga dan Rencana Dan di sini ada 2 orang-orang Bapak yang berkata Bapak yang berkata Bapak yang berkata Bapak adalah dari PPAD Pak PPAD itu kita tidak berkata Persatuan penuhi rencana Pak, Bapak sudah berapa kali berkata Bapak yang berkata Bapak yang berkata Bapak rutin ya Pak ya Bapak berapa kali? Alhamdulillah saya sudah berkata 8 kali Dari tahun 2017 Oke berarti Bapak di antara semuanya ini adalah yang paling banyak Yang paling banyak sekali Jadi Bapak sudah menyerapkan penghargaan Nah dulu itu sudah mendapatkan sekarang Terima kasih Bapak dan Bapak untuk Bapak-Bapak yang berkata Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh untuk menciptakan ataupun mewujudkan setadidik ataupun peramuka-peramuka yang kreatif, peduli, dan mandiri melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan di kegiatan kestasi agar ini dan kami berharap mudah-mudahan ke depan para peramuka-peramuka yang ada di pangkatan di SDRT Solodin terus kekembang ke arah yang lebih baik lagi mempunyai pribadi yang kreatif, peduli dan juga tingkat kemandirian yang lebih baik di tahun berikutnya Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kesetujungannya kepada Kuara Bukur Barat Kuarca Kota Bogor yang sudah mendukung kegiatan di pangkalan SDRT Solodin kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peramuka Bismillahirrahmanirrahim nama saya Pak Suhendan disini insyaAllah saya sebagai Ketua Mabit dan Ketua SFB di SD IT Alia yang insya Allah yang mengikuti acara SFB ini adalah anak-anak level 5 dan Alhamdulillah insya Allah semuanya pada antusias dan insya Allah saya tegaskan lagi yang mengikuti 108 orang mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan subhanallah manfaat daripada kegiatan ini seluruh luar biasa dan mudah-mudahan nanti realitanya atau reaksi daripada acara ini mudah-mudahan bisa mengamalkan daripada anak-anak khususnya bina pelimbang itu aja terima kasih ini kegiatannya setiap tahun atau gimana Pak? insya Allah acara ini di setiap tahun itu aja mungkin oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bramuka penutupan festival merah putih atau FMP 2024 yang diselenggarakan di pusat kota Bogor Bogor 31 Agustus 2024 rangkaian festival merah putih di kota Bogor secara resmi ditutup dengan upacara penurunan bundera merah putih yang berlangsung hikmat di pusat kukujang acara tersebut menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu bulan penuh untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 oke teman-teman TV Bramuka cukup sekian salam bramuka kali ini saya sawah pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bramuka selamat menikmati